Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Krastyo Selamat datang di channel ruang belajar Setiap kita Pasti ingin memperbaiki diri Ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik Termasuk di dalamnya Dalam sisi finansial Pada video kali ini Saya ingin menyajikan 3 tips sederhana Yang jika kita mampu melakukannya Insya Allah Ini akan berdampak baik Pada kehidupan finansial kita Apa saja ketiga tips sederhana itu Yuk simak terus video ini sampai selesai ya Sebelum saya lanjut Saya mengajak sahabat ruang belajar Untuk mensupport channel ini Caranya mudah silahkan klik tombol subscribe Nyalakan notifikasinya Klik tombol like dan bagikan video ini Kepada sahabat-sahabat terbaikmu Kamu juga bisa berkomentar di video ini Yuk kita mulai saja ya Pembahasannya Banyak orang kadang meremehkan hal kecil ini Mereka menganggap ini gak terlalu penting Tapi jika kita mampu Mengelolanya dengan baik Dan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan hal ini Maka kita punya potensi melakukan penghematan yang sangat besar Hal sederhana dan hal kecil itu Terkait dengan pengelolaan uang receh kita Banyak orang meremehkan ketika mereka nerima uang receh Mereka pegang begitu saja Masukkan ke dalam saku Kadang nyampe di rumah diletakkan di meja Kemudian uang-uang receh kita Bertebaran di mana-mana Akhirnya apa? Uang receh tersebut Kemudian punya potensi untuk hilang Ketika kita butuh untuk belanja Untuk sekedar melengkapi uang belanja kita Kita pun terpaksa mengeluarkan uang besar Dan kita pun menerima uang receh lagi Begitu seterusnya Karena kita lalai dalam mengelola uang receh Maka kita punya banyak potensi kehilangan uang Yang harusnya bisa kita hemat Ada dua cara sederhana nih Yang dapat sahabat pilih Bagaimana cara mengelola uang receh kita Cara pertama Sahabat uang belajar Menyiapkan satu kotak uang Kotak khusus Yang dimana ketika kita pegang uang receh Kita bawa pulang Dan kemudian kita memasukkan ke dalam kotak tersebut Ini mirip seperti zaman kita SD dulu Dimana kita diberi tempat Untuk belajar menabung Ya kita lakukan saja itu Nanti setelah satu tahun Kita bisa mengambilnya Dan kemudian kita bisa menukarkan uang receh tersebut Menjadi uang yang jauh lebih besar Nilai pecahannya Atau cara kedua Teman-teman Nyiapin satu dompet khusus Yang memang kita pakai Untuk uang receh kita Setiap kali kita dapat kembalian Maka kita ambil Dan kita masukkan ke dalam dompet tersebut Dompet itu kita bawa kemana-mana Apalagi ketika kita belanja Tujuannya sederhana Kadang kita belanja itu Membutuhkan uang receh Maka karena kita sudah punya uang receh Kita gak perlu ngeluarkan uang besar Untuk dipecah Atau Ketika kita bertemu dengan Para penjual yang agak sedikit nakal Kadang mereka Memberikan permen Atau jajan Sebagai kembalian untuk kita Mereka beralasan Gak ada kembalian Kemudian kita dikasih permen Dalam menghadapi kondisi ini Uang receh yang kita bawa setiap hari Itu sangat bermanfaat Kita bisa melakukan penghematan Walaupun mungkin nilainya kecil Tapi jika kita lakukan secara konsisten Maka nilai penghematannya juga akan besar Pernah gak sahabat ruang belajar Ketika belanja kemudian Sang penjual mengatakan Maaf mas Saya kasih permen ya Karena kembaliannya gak ada Itu sih menjengkelkan Bagi saya itu satu perbuatan curang Permen itu bukan uang Permen itu barang Dan belum tentu Orang mau menerima permen Kadang banyak orang terpaksa menerimanya Bagi saya pribadi Saya akan melakukan dua hal Dalam mengatasi kondisi tersebut Pertama saya siapin uang receh Atau kalau gak Saya akan terang-terangan menolak Maaf mbak Saya gak mau dikasih permen Ini bukan uang Kalau mereka tetap maksa Kita paksa balik Saya punya permen nih mbak Gimana kalau kurang uang saya Saya ganti juga dengan permen Mbak mau gak nerima permen ini Jadi Kita Melakukan hal yang sama Seperti yang mereka lakukan Tujuannya satu Agar kita Memberi efek jerah Memberi pelajaran pada mereka Agar gak sembarangan Dan yang kedua Agar kita juga tetap fokus Dalam kelola uang receh kita Apapun pilihan teman-teman Dalam kelola uang Boleh Mau pilih cara satu Atau cara dua Mau pilih Siapin kotak Kemudian uang receh kita Kita masukin situ Atau kita bawa dompet Yang isinya khusus uang receh Yang memang kita pisah Dengan uang utama kita Satu hal nih Yang harus kita ingat Kenapa kita harus melakukan ini Bukan soal nilainya Yang kecil atau receh Tapi kita belajar Menghargai dan menghormati uang Apapun itu Yang namanya uang Itu adalah amanah Dari sang pencipta Mau uang seratus rupiah Atau seratus ribu Atau bahkan seratus juta Semua yang kuasa Mendatangkan adalah Sang pencipta Teman-teman gak bakalan Bisa dapat uang satu juta Kalau Tuhan gak ngijinin Teman-teman gak bakalan Bisa dapat uang seribu Kalau Tuhan gak ngijinin Artinya Berapapun nominalnya Itu adalah Karena izin Tuhan Karena Allah mengizinkan Maka Dengan mengelola uang receh Secara bijak Kita sedang berupaya Menjaga amanah Yang diberikan oleh Allah Hal lain Yang secara finansial Kita rasakan Yang mungkin kita remehkan Adalah Penghematan yang kita lakukan Dengan kita fokus Kelola uang receh Berapa banyak sih Uang yang mampu kita hemat Berapa banyak sih Uang yang mampu kita selamatkan Yang harusnya keluar Gak penting Ini Hal sederhana Tapi Jika kita mampu Dan mau melakukannya Ini akan sangat Bermanfaat Ini akan sangat Membawa dampak yang Besar Dalam jangka panjang Terhadap kondisi finansial kita Kita akan lebih berpikir Lebih kreatif Dan lebih produktif Tips kedua nih Yang dapat teman-teman lakukan adalah Hindarilah Memanfaatkan fasilitas Cicilan 0% Pendek kata Hindari hutang Kadang Kita mendapatkan Tawaran menarik Membeli sesuatu Secara kredit Dan tanpa bunga Entah lewat Fasilitas Payletter Kartu kredit Atau berbagai fasilitas Pembayaran lainnya Bagi sebagian orang Membeli sesuatu Secara kredit Terlebih Dengan cicilan 0% Itu menguntungkan Itu membuat kita Merasa Mendapat manfaat Tapi Coba deh Dipikir Ada dua bahaya Ada dua dampak negatif Yang kalau kita Gak serius Memperhatikannya Kita Bisa Mengalami Hal negatif itu Pertama nih Kita Kehilangan Kesempatan Untuk Membuat uang kita Lebih produktif Ketika kita Terpesona Untuk membeli barang Dengan Konsep cicilan 0% Kemudian Kita setiap bulan Membayar cicilan itu Maka Karena kita Telah terpaksa Membeli barang Dan membayar cicilan itu Secara rutin Harusnya Uang yang kita pakai Untuk membayar cicilan itu Bisa kita tabung Atau mungkin Untuk investasi Tapi Kali ini Terpaksa kita pakai Untuk membayar cicilan hutang Terlebih Jika barang yang kita beli Itu gak terlalu penting Maka disinilah Kerugian pertamanya Yakni Fikiran kita Terlalu terjebak Dengan hutang Dan perilaku konsumtif Kita kurang berfikir Untuk Membuat uang Lebih produktif Kerugian kedua nih Kita punya potensi Membangun Satu habit Baru Yakni Berhutang Begini ceritanya Ketika kita Berhutang Atau Membeli sesuatu Kemudian Dengan sistem kredit Dengan bunga 0% Katakanlah 12 bulan Maka Selama 12 bulan Secara rutin Setiap bulan Kita akan membayar cicilan hutang Satu hal yang harus kita ingat Sesuatu Yang kita lakukan Berulang-ulang Yang kita lakukan Terus menerus Secara rutin Akan menciptakan Habit Akan menjadi Satu program baru Di pikiran bawah sadar kita Program itu Bernama Membayar hutang Maka Karena kita Telah terbiasa Membayar hutang Akhirnya apa Berhutang Menjadi sesuatu Yang sangat ringan Untuk kita Tanpa berpikir panjang Kita sering banget nih Melanggengkan Kebiasaan Untuk berhutang Disini ruginya Dengan kita Mengizinkan diri kita Melibatkan diri Dalam Membeli sesuatu Dengan model Cicilan 0% Kita punya potensi besar Menjerumuskan diri kita Terjebak pada Habit berhutang Pada akhirnya Semasa Saya kembalikan Kepada teman-teman semua Boleh sepakat Boleh enggak Dengan apa yang saya lakukan Dengan apa yang saya sampaikan Jika teman-teman Masih menganggap Cicilan 0% Itu menguntungkan Silahkan dilanjutkan Jika teman-teman Mulai ingin Mengubahnya Ingin berpikir ulang Boleh Coba perhatikan Dan pikirkan lagi Apa yang saya sampaikan Hindari Aktivitas Berhutang Walaupun dengan Model cicilan 0% Tips ketiga nih Kebiasaan kecil lain Cobalah untuk Mengeluarkan uang Yang sama besarnya Antara untuk Bersenang-senang Dengan untuk Tabungan Atau investasi Katakanlah Dalam seminggu Sahabat-sahabat Semua mengeluarkan Uang Senilai 200 ribu Untuk Sekedar bersenang-senang Untuk nongkrong Untuk makan Untuk jalan-jalan Maka Uang yang sama Juga harus kita Alokasikan Harus kita keluarkan Untuk Tabungan Atau investasi Tujuannya jelas Agar kita Tetap berpikir Tentang masa depan Agar kita Tidak terjebak Pada perilaku konsumtif Dengan membangun Satu habit Baru ini Kita akan Lebih mengontrol Diri Darah mengelola Uang Setiap uang Yang kita keluarkan Untuk bersenang-senang Kita imbangi Juga dengan Mengeluarkan Uang yang sama Untuk tabungan Atau untuk investasi Mudah-mudahan Tiga tip Sederhana ini Bermanfaat Membantu Sahabat-sahabat Semua Dalam upaya Memperbaiki Kondisi finansial Kita Hal pertama Yang harus diingat Adalah Yuk Kita fokus Dalam kelola uang receh Hal kedua Jangan terjebak Pada hutang Apapun bentuknya Termasuk di dalamnya Adalah cicilan 0% Yang ketiga Adalah Kita Coba Untuk Menyeimbangkan Antara pengeluaran Untuk have fun Bersenang-senang Dan untuk investasi Setiap uang Yang kita keluarkan Untuk bersenang-senang Harus juga kita Anggarkan Dengan nilai yang sama Untuk berinvestasi Atau menabung Jika perlu Lebih besar Untuk menabung Dan investasinya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sampai ketemu Pada video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton